Untuk mendekat penyebabkan virus corona atau COVID-19, Majelis Permusyawaratan Rakyat memberikan seribu paket medis untuk para profesi-profesi yang masih bekerja di lapangan seperti sopir, ojek online, dan juga wartawan. Iya, pemberian paket ini sebagai apresiasi dalam melaksanakan tugas di tengah merebaknya virus corona di Indonesia. MPR RI memberikan bantuan berupa seribu paket kesehatan yang dibagikan kepada dua profesi yang dianggap penting untuk menjaga kesehatan, karena masih bertugas di tengah merebaknya virus corona di Indonesia. Dua profesi ini yakni sopir, ojek online, yang banyak membantu mengirimkan makanan maupun dokumen penting pada masyarakat yang bekerja dan belajar di rumah. Dan profesi lainnya yakni para wartawan yang masih berada di lapangan untuk memberi informasi terkini kepada masyarakat. Paket kesehatan yang dibagikan berisi masker, hand sanitizer, vitamin, jamu, dan sarung tangan. Diharapkan para penerima bantuan tetap dalam kondisi sehat dan menjaga jarak sosial saat bertugas. Ketua MPR RI Bambang Sesatio menyebutkan pihaknya terus mendukung pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terus sementara ini apa yang kita lakukan baru seujung kuku kecil, hanya seribu paket yang kita siapkan untuk selera-selera kita yang bekerja di lapangan. Wartawan dan selera-selera kita yang menarik ojek online. Ya ini kita hanya mendorong, memberikan motivasi agar pimpinan-pimpinan kementerian lembaga juga melakukan hal-hal sama. Misalnya dalam suasana libur gini, di setiap gerbang-gerbang kementerian diberikanlah bantuan-bantuan misalnya. Atau melalui cara-cara lain yang bisa membantu saudara-saudara kita yang dilakukan. MPR RI juga mendukung sepenuhnya anjuran pemerintah untuk bekerja, belajar, dan beribadah berumah. Yang tentu sudah dengan arahan dari pemerintah untuk memperlakukan kerja dari rumah. Jadi WFK itu kita lakukan dan hanya pekerjaan-pekerjaan prioritas dalam menangkap kelancaran dari tugas-tugas lembaga MPR dan sekadar jenderalnya. Dan tentu akan bekerja dan berindas dari kantor, bagaimanapun aset negara harus kita jaga. Karena itulah kita lakukan tiket yang semuanya tentu adalah ada dasar yang kita rujuk dari pemerintah. Dengan andanya antisipasi penularan COVID-19 yang dilakukan MPR RI ini, diharapkan agar masyarakat dapat menaati kebijakan pemerintah untuk mengisolasi diri di rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, agar Indonesia berhasil memutus penyebaran virus corona.